Ada banyak penyebab PS3 menjadi macet atau heng, mungkin salah satunya sedang teman-teman alami saat ini Oke ada 5 penyebab ya versi dari saya ya yang menjadikan PS3 macet Yang pertama adalah file game yang korup atau rusak yang penyebabnya bisa jadi datanya terhapus bagian Jadi terhapus bagian itu misalkan ya kita mau ngapus game kemudian gak jadi kita batalkan di tengah-tengah nah itu terhapus bagian Jadi gamenya itu masih ada ya dan bisa diluat tapi mungkin sempat ada 1 atau 2 file yang terhapus Atau ada di kasus lain seperti di game bola jadi ada file di game data yang dihapus ya yang menyebabkan gamenya itu korup seperti ini Atau misalkan ya waktu kita ngisi game, ngisi game kemudian belum selesai 100% kita cabut harddisknya atau harddisknya ke senggol Jadi gamenya itu muncul tapi filenya itu korup datanya rusak Oke contohnya seperti ini ya contoh aja ya ini gamenya muncul tetapi untuk ukuran size-nya itu tidak sesuai dengan yang normal ya Nah seperti ini Ukuran game yang tidak normal ini juga bisa terjadi ya karena sumber game yang bermasalah Misalnya kita dapat game dari download dan situs yang menyediakan game tersebut mengupload file yang bermasalah atau korup Oke penyebab yang kedua adalah IC Resec yang rusak Jadi Resec itu kan fungsinya untuk menampilkan gameplay ya ke grafik Dan biasanya ciri IC Resec bermasalah itu gambarnya pecah-pecah ya Bergaris-garis bersama dengan gambar yang tiba-tiba berhenti bergerak Dan untuk masalah yang satu ini jika teman-teman ngalaminya Saya tidak sarankan untuk di service ya Teman-teman boleh service aja itu untung-untungan juga ada yang kuat berbulan-bulan juga Tapi ada kalau tidak beruntung ya kadang hitungan tidak sampai satu bulan kumat lagi Itu yang tidak beruntung Oke kemudian yang ketiga ya Penyebabnya itu bisa jadi harddisk lemah Untuk memastikan kesehatan harddisk itu sehat atau tidak atau lemah ya Teman-teman harus cek ya kesehatan sentinelnya itu di PC atau laptop ya Dan tutornya sudah pernah dibuat ya Nanti cek aja di deskripsi untuk tutorialnya Kalau teman-teman tidak ada PC kita bisa mengetahui ciri-cirinya ya Antara lain kalau kita buka salah satu menu di XMBPS 3 Nah contohnya ini save data kita klik Nah ini ada jeda agak berapa lama gitu ya Jadi tidak responnya itu agak lambat Nah kalau ini kan normal ya Nah kita buka begini normal Kalau ini tidak ada masalah Tapi kalau harddisknya sudah lemah itu ada jedanya Lalu kalau kita pakai buat main game bola Nah ketika lawading mau masuk ke lapangan ini juga agak lama Kemudian jika bola out Nah seperti ini Nah kayak gininya itu agak lama Kalau yang ini normal ya Segini itu normal Kalau yang harddisknya lemah itu lebih lama Dan kalau sudah agak lumayan parah Itu biasanya hampir semua game itu kita mainkan itu macet ya Namun semua game macet itu juga belum tentu di harddisknya Makanya harus kita cek pakai kesehatan sentinel di PC ya Karena kalau macet semua itu bisa juga dari RSX juga Oke lanjut yang keempat adalah casing PS3 nya itu bergetar Jadi getaran rangka dari casing itu menghambat kinerja harddisk ya Harddisknya itu normal Tapi karena getaran menghambat kinerja harddisk ya Lalu penyebab casing yang bergetar itu kenapa Penyebabnya adalah kipas yang kencang sekali ya Dan kipas yang kencang sekali itu penyebabnya adalah Dari suhu PS3 yang tinggi Jadi awal-awal pulanya adalah Bisa jadi karena pasta Jadi pastanya itu kering Suhunya jadi tinggi Suhu tinggi akhirnya kinerja kipas menyesuaikan dengan suhu Jadi kencang sekali Kalau sudah kencang sekali akhirnya casingnya ikut bergetar Dan itu biasanya terjadi di seri 3000 dan 4000 Untuk seri di bawah itu ya Di bawah 3000 Itu walaupun kipasnya kencang sekali Beda ya Itu kadang-kadang getarannya tidak separah dengan yang seri 3000 dan 4000 Oke dan lanjut untuk yang terakhir Penyebabnya yang kelima adalah Karena mod atau patch dari game Game yang sudah di mod atau dirubah tekstur gambarnya Dalam satu file ya Dalam file-nya itu rawan menyebabkan macet ya Dan biasanya itu kejadian di game GTA GTA mod ya tentunya Lalu di game bola juga Di game bola itu kan ada patch dan Dan itu patch-nya itu kan banyak sekali file-nya yang dirubah Dan biasanya ada aja ya Satu atau dua file yang bikin macet Dan itu sudah wajar ya sudah umum Oke jadi itu ya Lima penyebab PS3 menjadi macet ya Versi dari saya PS Arena Mungkin teman-teman ada pendapat lain Silahkan tambahkan di komentar ya Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video tips PS Arena selanjutnya Terima kasih telah menonton